Bungkam Meksiko, ini syarat yang harus ditempuh Timnas Argentina untuk lolos ke-16 Besar Piala Dunia 2022. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyakikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Argentina menjaga asal lolos ke-16 Besar Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Meksiko dengan skor 2 banding 0, Minggu tanggal 27 November 2022, dini hari WIB. Namun, perjuangan Lionel Messi DKK masih sangat berat untuk benar-benar memastikan tiket kebabak selanjutnya dalam penjaman. Timnas Argentina menang 2 banding 0 atas Argentina berkat gol Lionel Messi, 64, dan Enzo Fernandez, 87. Kemenangan ini membuat Argentina naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2022 dengan koleksi 3 poin atau selisih 1 angka dari Polandia di puncak. Pada Laga Pamungkas Grup C, Argentina akan menantang Polandia tanggal 30 November tahun 2022. Laga ini akan menentukan nasib kedua tim untuk bisa melangkah kebabak selanjutnya. Lantas, seperti apa peluang timnas Argentina untuk tetap berada di Piala Dunia 2022? Berikut ini sejumlah syarat dan situasi yang akan menentukan nasib La Albi Caleste. 1. Wajib Menang Kemenangan atas Polandia menjadi harga mati buat timnas Argentina untuk melaju kebabak 16 besar Piala Dunia 2022. Kemenangan dengan skor besar tentu akan lebih berguna mengingat aturan pemeringkatan di babak pengisihan untuk tim yang lolos meliputi banyak-banyaknya poin, selisih gol, dan produktivitas gol. Nantinya, Lionel Messi akan mengemas 6 poin bila mampu mengalahkan Polandia. Koleksi poin itu sudah cukup mengantarkan Argentina lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan predikat juara Grup C. Namun, skenario ini bukan jalan yang mudah dilalui. Polandia juga punya ambisi yang sama yakni untuk meraih kemenangan, meskipun bermain imbang lawan Argentina saja sudah cukup bagi mereka untuk lolos. 2. Imbang Namun berisiko, bila Argentina bermain imbang tanpa gol melawan Polandia, maka peluang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sepenuhnya belum habis. Syaratnya adalah Arab Saudi juga melakoni situasi yang sama saat menghadapi Meksiko. Dengan koleksi poin yang sama yakni 4 Argentina pada situasi tersebut lebih diunggulkan kolektivitas gol. Namun, skenario ini tentu sangat berisiko buat timnas Argentina. Bermain dengan skor 1 banding 1, 2 banding 2, 3 banding 3 atau seterusnya akan mengubah peta persaingan dalam perebutan tiket 16 besar. Menarik untuk menyaksikan siapa yang akan mewakili Grup C ke babak selanjutnya di Biala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.